Pihak pengelola obyek wisata Taman Bunga Selosia Bandungan Kabupaten Semarang menutup sementara salah satu wahana favorit. Sementara kerugian akibat kebakaran pada selasa sore kemarin diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah lebih. Kebakaran yang terjadi pada selasa petang kemarin di Taman Bunga Selosia Bandungan mengakibatkan kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Kerugian yang ditimbulkan pada salah satu tempat wisata favorit di Kabupaten Semarang ini sangat besar. Karena api melahap seluruh bangunan di restoran Snell Cafe. Peristiwa kebakaran disebabkan keteledoran karyawan bagian dapur restoran Snell Cafe yang sedang menyalakan kompor. Api kemudian menyambar barang-barang lain yang mudah terbakar. Karyawan yang mencoba memadamkan api namun gagal justru api semakin membesar dan menghanguskan seluruh bangunan cafe. Manajemen Taman Bunga Selosia menyatakan akan memperketat standar operasional prosedur atau SOP karyawan untuk mencegah terulangnya kebakaran di obyek wisata Taman Bunga Selosia. Kebakaran di Taman Bunga Selosia hanya terjadi pada bagian restoran Snell Cafe yang berada pada bagian belakang. Sehingga wahana dan Taman Bunga tidak terbakar. Meski demikian pihak pengelola Taman Bunga Selosia Bandungan menutup satu hari untuk melakukan pembersihan di area luar garis polisi. Pembersihan lokasi di luar polis lane, karena kalau polis lane kan masih di kewanangan kepolisian, jadi sebisa mungkin secepatnya kita untuk membersihkan area lokasi biar besok kita bisa operasional lagi. Pak ini bunga-bunga semua dan bahana aman Pak ya? Aman kalau bunga dan bahana kita aman karena memang letaknya kan yang kebakaran terpisah dari, apa, bangunannya terpisah dari Taman Bunganya. Untuk solusi ke depan biar tidak ada terjadi yang sama seperti apa? Kita akan menerapkan SOP kembali, kita revisi ulang, revisi apa, terkait dengan SOP setiap divisi biar tidak akan terjadi lagi. Karena ini kan ada keteredoran dari timun erot dari karyawan, terutama di bagian dapur, kemudian terjadi konstatik. Makanya kita sebesar mungkin akan cek semua SOP yang ada di masing-masing divisi. Untuk rencana tutup ini satu hari atau ditambah? Rencana satu hari saya rasa sudah cukup karena kita juga berkoordinasi dengan dinas terkait supaya kita bisa operasional. Karena bulan Agustus bulan tersepi dalam satu tahun di dunia pariwisata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.